Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembalikan di channel Heri Ariska nah di video kali ini saya akan mau waterproof elektrik bawaan MN sebenarnya saya sudah cari kemana-mana ya saya sudah mencoba mencari resin atau semacam waterproof yang lain namun di tempat saya tidak menemukan maklum di pedesaan ya kan jadi saya mempunyai ide untuk mau waterproof elektrik ini menggunakan kutek yang sudah waterproof kutek ini gampang dicari mudah dicari dimana-mana walaupun akan di pedesaan di pelosok biasanya ada saja tempat yang menjual kutek oke akan saya coba terlebih dahulu ke elektrik MN nya kan sebelum itu jangan lupa silahkan pencet tombol subscribe dulu kemudian like, komen, dan share mari kita coba eksperimen kali ini apakah kutek ini bisa membuat elektrik MN ini menjadi waterproof atau tidak oke langsung saja saya coba bismillahirrahmanirrahim kita polis ke bagian PCB semoga saja cairan ini tidak mempengaruhi komponen elektrik dari PCB ini ya kan saya akan menungkan saya akan menungkati Kemudian jangan lupa di balik, ada beberapa komponen di depan, kita water pelukun juga, semoga saja tidak merusak PCB nya. Terima kasih telah menonton. Sudah selesai dan dirasa sudah rata, sekarang kita keringkan di bawah panasnya matahari ya kan, setelah kering, akan saya tes telupan ke akhir terlebih dahulu. Oke kan, ini penampakan yang sudah di waterproof menggunakan kutek tadi, dan mudah-mudahan berhasil ya kan, jadi waterproofnya cukup mudah sekali dengan menggunakan kutek yang waterproof, sudah waterproof. Oke, saya akan coba terlebih dahulu, mudah-mudahan berhasil, so jika tidak berhasil, maka hilanglah satu PCB saya, oke langsung saja kita coba ya kan. Oke, ini sudah saya lepas on-off nya, sudah menyala, sudah menyala ya kan, sudah menyala, akan langsung saja saya celupkan ke dalam sini, apakah waterproof menggunakan kutek ini rekomendasi, ataukah tidak, langsung saja saya celupkan, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah masuk beberapa separuh ya, karena tidak bisa, maka akan saya cek serpunya terlebih dahulu, tidak bisa bergerak ya kan, tidak bisa bergerak. Tidak bisa, maka ini tidak bisa bergerak di dalam air ya kan, langsung saja saya angkat, kemudian kita cek, adakah komponen-komponen yang gosong, tidak ada ya kan, masih mulus. Masih mulus sekali, tidak ada komponen-komponen yang gosong, langsung saja saya belokkan di sini, bisa ya kan, ini bisa di belok, jadi ketika kita celupkan ke dalam air, ini tidak bekerja ya kan. Ketika kita celupkan ke dalam air, maka tidak bekerja ya kan, seperti ini, tidak bekerja. Lalu ketika kita angkat keluar, maka kita coba gerakkan dan bekerja ya kan. Maka coba saya gas terlebih dahulu, bekerja ya kan. Jadi, jika di dalam air ini tidak bekerja, jika di dalam air sini tidak bekerja, diangkat, bekerja lagi, normal, dan tidak ada dosak ya kan, maju dan dimundur, semuanya bisa. Nah, rekomendasi sekali, cara meng-waterproof dengan menggunakan kutek ini, seharga 5 ribuan saja, sudah dapat elektrik waterproof. Tapi, saya tidak tahu, jika akan tahu, silakan komen ya kan, apakah jika di waterproof, kita masukkan ke dalam sini, maka ini bisa digerakkan, maka silakan komen ya kan, soalnya saya sudah mencoba, ketika saya masukkan di sini. Ini tidak bekerja, namun ketika saya angkat, bekerja dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hangus, gosong, atau segala macam. So, silakan komen, like, dan subscribe komen ya kan, jika akan tahu, cara waterproof bisa menyala di dalam air, silakan komen ya kan, saya akan mencobanya, saya akan, kita akan beksperimen dengan cara yang akan mencoba. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.